Mams berbicara tentang perempuan, ternyata penting loh bagi mams dan dads, khususnya seorang ibu untuk mengajarkan kepada anak laki-laki bagaimana cara menghargai perempuan. Melansir dari Lady Lady, berikut beberapa cara yang bisa diterapkan. Tonton videonya sampai habis yuk mams, dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Tumbukan sikap menghargai Semua orang berhak mendapatkan rasa hormat, kebaikan, dan kasih sayang. Ketika nilai ini ditanamkan pada anak laki-laki sejak usia dini, dia akan melihat hal ini sebagai bentuk sikap menghargai, terutama untuk perempuan. Saat anak tumbuh dewasa, pelajaran awal ini akan membantunya untuk memiliki rasa hormat dan sikap menghargai perempuan. Berikan contoh. Selanjutnya, mams dan dads juga perlu memberikan contoh pada anak terkait bagaimana cara berbicara dengan perempuan. Berikan contoh baik ketika kita bicara soal perempuan agar menjadi pelajaran bagi anak. Mengaitkan moralitas dengan cara seorang perempuan berpakaian atau menunjukkan nilai dalam hal penampilannya. Memiliki implikasi pada bagaimana anak laki-laki memandang nilai perempuan. Libatkan peran ayah Membesarkan anak laki-laki yang menghormati perempuan tidak hanya bisa dilakukan ibu saja. Pasalnya, ayah juga harus berperan penting dengan lebih terlibat dalam pengasuhan sehari-hari. Hal ini juga berguna menyampaikan kepada anak laki-laki bahwa sosok ayah penting untuk hadir secara langsung dalam rumah tangga ya, mams. Terima kasih telah menonton!